Pemirsa Ketua DPRD Kota Jambi menuturkan hasil dari kegiatan reses dewan nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem e-planning dimana pada 6 Oktober lalu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi telah melakukan kegiatan reses yang merupakan agenda rutin tahunan di masing-masing dapil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat dituntut menjalankan fungsi mengartikulasi masyarakat salah satunya dengan kegiatan reses Beberapa waktu lalu anggota DPRD Kota Jambi telah melakukan kegiatan reses yang merupakan agenda rutin tahunan dan telah mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasimuan menuturkan kegiatan tim reses di DPRD Kota Jambi telah dilaksanakan pada 6 Oktober 2021 di seluruh dapil anggota DPRD Kota Jambi masing-masing Dirinya mengatakan kegiatan ini dilakukan guna menyeram aspirasi dari para konstituen agar dapat disalurkan pada tahun 2022 mendatang serta akan dimasukkan ke dalam e-planning Sementara untuk anggaran kegiatan reses sendiri dianggarkan oleh Sekretariat DPRD Kota yang dalam pengelolaan biaya konsumsi dan juga fasilitas pada kegiatan reses tersebut Reses sudah kita laksanakan tanggal 6 kemarin ya Tanggal 6 Oktober kemarin kalau tidak salah sudah kita laksanakan kegiatan reses di Semboa Dampil Itu kenapa kita lakukan itu untuk kita menyerap aspirasi dari konstituen kita supaya bisa kita salurkan di 2022 ini Dan itu pun nanti kita seakan untuk masuk dalam e-planning Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!